punya pungut atau coblosan, saya harapkan untuk datang ke TPS karena penyelenggara sudah menyiapkan protokol kesehatan saya kapal Jawa Tengah menghimbau kepada masyarakat kita pada saat kegiatan pilkada besok khususnya pungut atau coblosan saya harapkan untuk datang ke TPS karena penyelenggara sudah menyiapkan protokol kesehatan diantaranya waktunya sudah diatur kapan masyarakat datang jam sekian berapa orang oleh karena itu tidak usah takut masyarakat kita untuk memberikan hak pilihnya kepada talon yang akan nanti menjadi ketentuan atau keinginan masing-masing karena demokrasi adalah diluni oleh undang-undang dan hak setiap anggota oleh karena itu tidak usah resah, Polri menjamin tentang kegiatan, keamanan maupun protokol kesehatan di saming panitanya lain dan kita telah melibatkan 14.575 personil yang terdiri dari anggota organik kita dibantu oleh teman-teman TNI sebanyak 570, ulang nih 5.070, 700 kemudian dari 14.575 semua anggota sudah kita lakukan swab antigen jadi swab ini kita gunakan untuk mendeteksi apakah anggota kita ada yang terpapar dan ini sudah kita lakukan semua dan anggota sudah siap untuk dilakukan surplus besok hari Sabtu mereka BKO dari Polda sebanyak 570 akan disebar di 21 kota kabupaten tetapi H-3 dan H-2 para kasatwil akan melihat situasi bisa diserah terimakan serpasnya H-3 bucap H-2 dengan ketentuan untuk menghindari adanya kerumunan para anggota kita langsung menduduki PPK berikut panitia wilayah dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu KPPS-nya sehingga tidak ada lagi para kasatwil kita yang akan mengumpulkan anggota karena anggota kita sudah clear tidak ada yang terpapar COVID-19 sendiri selamat menikmati